Intro Kasubdit Penmas Humas Pol Damet Rujaya AKBPI Gede Nyenang bersama jajaran Direkturat Kriminal Umum Pol Damet Rujaya mengadakan prasilis mengenai kasus pencurian. Ada pun tersangka yang berhasil diamatkan oleh petugas sebanyak 2 dari 4 orang. Polisi dari bagian Direkturat Kriminal Umum Pol Damet Rujaya meringkus dua pelaku copet yang biasa beraksi di kawasan Karfriday wilayah Tamrin, Sudirman, Jakarta Pusat. Kedua pelaku berinisial D, J dan P ditangkap di kontrakannya di kawasan Jakarta Pusat setelah videonya sempat beredar luas. Kedua pelaku yang baru tertangkap juga merupakan residivis. Kemudian, di mana dua pelaku lainnya yang tidak dihadirkan sudah ditangkap di wilayah yang berbeda dengan kasus yang berbeda. ada dua orang juga yang lainnya. Jadi, komplotan ini bekerja menjadi tim adalah 4 orang. Kemudian, dari pengakuan tersangka ini dikembangkan untuk dua tersangka yang lainnya. ternyata dua tersangka lainnya ini yaitu inisial A, itu sudah ditahan di LP Cipinang dalam kasus lain. Kemudian yang satu, MM. Juga sudah ditahan di LP di Tangerang. Kasusnya juga lain. Kasus narkoba. Sudah, kasus narkoba ya. Ini modusnya adalah mereka ini, berempat ini ada berperan sebagai menghalangi calon korbannya. Kemudian sudah terhalang. Ini kemudian ada yang berperan sebagai pengambil HP atau nyopet HP-nya. Apakah itu dari saku atau dari kantong celananya dan sebagainya. Nah, setelah berhasil, kemudian ada yang berperan menerima hasil kejahatan untuk dibawa kabur. Dari Jakarta, Iqbal Triplata TV. Salam Triplata!